Kompas Peteng kembali masih bersama saya, Sindi Permade. Saudara Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang menggerbek pertemuan Kepala Desa se-Jawa Tengah yang diduga untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jatang 2024. Saat digerebek, para kades pun membubarkan diri. Terima kasih. Tiba Waslu Kota Semarang, Arief Rahman, acara tersebut juga dipadatkan waktunya oleh penyelenggara karena kedatangan timba Waslu Kota Semarang. Nah, pada saat di dalam ruangan, karena mereka itu mungkin mengetahui ada kami, ya, sehingga para Kepala Desa ini kemudian membubarkan diri. Dari kegiatan itu memang kita belum mendapatkan, ya, indikasi tujuan maksudnya seperti apa, ya, pertemuan itu untuk keperluan apa, karena mereka sebagian besar kita tanya tidak menjawab secara benar. Dan saat ini kami sudah menyampaikan ke Provinsi, sehingga kami berharap nanti tindak lanjut apa dan bagaimana kita menunggu arahan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Tim hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Andika Hendi, mendatangi kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Tim perkasa menanyakan dan melaporkan ke Bawaslu terkait ada 15 sampai 20 dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan cagup jateng lain dengan pengerahan aparatur sipil negara dan para Kepala Desa dalam deklarasi pemenangan. Tim kuasa hukum perkasa berharap Bawaslu tidak pasif dan harus aktif tidak menunggu laporan bertindak cepat adanya pelanggaran pilkada di Jawa Tengah. Artinya Bawaslu sendiri tidak punya inisiatif untuk bisa mencari fakta yang ada, sifatnya pasif. Seharusnya mereka bisa bergerak ke daerah-daerah yang menjadi tanggung jawab mereka, bukan menunggu laporan. Seperti apa perkembangan laporan pelanggaran pilkada Jateng terkait dugaan deklarasi KDC Jateng yang diduga mendukung salah satu paslon cagup Jawa Tengah. Kita konfirmasi langsung dengan Ketua Bawaslu Semarang Arief Rahman. Pak Arief, selamat petang. Selamat petang, Mbak Sindi. Pak Arief, temuannya seperti apa? Apakah betul ada dukungan dari para kadis yang berkumpul ini? Sejauh ini memang kami sedang melakukan pendalaman ya, sebagaimana proses yang kemarin sudah kami lakukan ya, bahwa kegiatan itu berpotensi atau diduga mengarah kepada kepentingan tertentu kaitannya dengan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jawa Tengah. Karena kehadiran kami ini reaksi yang timbul dari kegiatan tersebut, itu peserta langsung membubarkan diri. Tapi ada alat bukti yang ditemukan di lokasi? Kalau untuk alat bukti ya, atau bukti pendukung lain memang di lokasi tidak ditemukan apapun ya, terkait dengan mungkin bahan kampanye, atau spanduk, atau alat praga kampanye, kami tidak menemukan. Dan itu sepertinya kegiatan yang dilakukan dalam rangka konsolidasi maupun silaturami dari Kepala Desa yang tergabung di dalam Organisasi Paguyuban Kepala Desa se-Jawa Tengah. Oke, artinya pendalamannya sekarang dilakukan juga oleh bawah itu seperti apa? Potensi sanksinya juga seperti apa, Mas? Artinya kalau proses pendalamannya nanti kami lakukan ini kan tentu kita akan memintai keterangan ya, kita akan mengklarifikasi ya kepada pihak-pihak terkait ya. Dan kalau memang itu mengarah kepada perbuatan atau tindakan yang mengarah kepada dukung-mendukung ya, dan merugikan salah satu pasangan calon, itu dapat kemudian berlaku sanksi pidana. Karena diatur juga di dalam Undang-Undang Pilkada. Sanksi pidana ini hanya mengarah kepada Kepala Desa atau untuk yang diduga terlibat atau afiliasi paslonnya juga bisa kena sanksi, Mas? Ya, itu nanti tergantung proses pendalamannya, Mbak Sindi. Oke, kalau untuk sekarang artinya sudah diperiksa siapa aja, Mas Arief? Saat ini kami kan sedang berkonsultasi ya, kita sampaikan juga ke bawah 10 provinsi. Karena mengingat kejadian itu kan di Kota Semarang, sedangkan di Kota Semarang ini kan tidak ada Kepala Desa atau Perangkat Desa. Karena memang Kepala Desa atau Perangkat Desa itu kan strukturnya ada di wilayah kabupaten ya, sedangkan kami Kota. Jadi kami hanya ke tempatan lokasi terselenggaranya kegiatan konsolidasi atau silaturahmi yang tadi diduga mengarah kepada kepentingan pasangan calon tertentu di dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Mas Arief, tapi kalau pengakuan dari para Kepala Desa yang hadir, adakah juga pengakuan ke arah sana? Singkat saja, Mas Arief. Kalau itu dari sekian banyak yang kami wawancarai atau kita minta keterangan, mereka sepertinya kompak ya, tidak menjawab ya, bahkan terkesan mereka tidak tahu apa-apa bahwa kegiatan ini sifatnya hanya silaturahmi konsolidasi biasa. Begitu, Pak Sindi. Oke, baik. Ketua Bawaslu Semarang, Mas Arief Rahman, terima kasih. Sudah berbagi di Kompas Petang, sehat selalu. Tetap bersama kami, Saudara. Kompas Petang akan dilanjutkan rekan saya, Tifal Solesa. Tifal, silahkan. Ya, Sindi, Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan kepada para menteri di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, meminta para menteri tidak bekerja sendiri-sendiri dan harus bekerja sama dalam tim. Jawa Tengah Presiden Prabowo mengeluarkan peringatan tegas kepada para menteri soal komitmen bekerja dan tidak membuat aturan yang merugikan rakyat. Presiden ke-8 ini tegas menyatakan tak ada menteri yang kebal dari sanksi dicopot bila terbukti gagal. Diskusinya sebentar lagi. Terima kasih telah menonton!